Keluarga pasien COVID-19 di Medan Sumatera Utara menggeluh tagihan terhadap keluarganya yang telah meninggal dunia di Rumah Sakit Kolumbia Asia Medan sebesar 456 juta rupiah. Keluarga protes karena sebelum pasien meninggal mereka telah melakukan deposito sebesar 166 juta rupiah dan masih ditagi kekurangan. Keluarga pasien Ria Angelina Siregar, pasien COVID-19 yang telah meninggal dunia mengeluhkan mahalnya tagihan pembayaran di Rumah Sakit Kolumbia Asia Medan. Dirawat selama 25 hari, keluarga terkejut atas tagihan sebesar 456 juta rupiah. Keluarga mengaku telah memberi deposit sebesar 166 juta. Keluarga berpikir pasien COVID-19 biaya perawatannya ditanggung oleh pemerintah. Pihak Rumah Sakit Kolumbia Asia menyatakan sudah menawarkan kepada pihak keluarga agar tagihan dibebankan kepada Kemenkes untuk klaim pasien COVID-19. Jadi ketika pembayaran terakhir, pasien mengatakan tidak sambung membayar atau tidak memiliki uang untuk merumah semuanya. Sehingga dari bagian kita tawarkanlah kepada keluarga pasien untuk kita tagihkan ke Kemenkes. Sementara paman pasien mengatakan usulan rumah sakit disampaikan setelah viralnya kabar tagihan ratusan juta rupiah terhadap pasien COVID-19. Pertama diminta rumah sakit sama kita. Setelah kita naik berita dan kita melapor ke dinas, ternyata ada perubahan. Ada yang bisa dicaskan ke negara, ada yang harus bayar pribadi. Yang dicaskan ke negara itu sekitar 68 juta, dan yang ditanggung keluarga itu 87 juta. Pasien Ria Angelina Siregar masuk ke rumah sakit ini pada tanggal 27 Juli 2021. Dinyatakan positif COVID-19, serta menjalani perawatan selama 25 hari, namun akhirnya meninggal dunia pada 19 Agustus 2021. Dari Medan Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, INews, melaporkan.